Siapa saja yang salah proses? Dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan, pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizyak. Ya, kalau gua cantik pakai jilbab, jadi dia mengajak sorban itu jilbab. Dia putuh Habib Lutfi yang pakai sorban, jadi di situ tidak ada kalimat penggunaan sama sekali. Ini terlalu secepat-sepat yang kita ngerti. Saya ingin meminta maaf kepada Habib Lutfi itu sebelum ditangkap, saya itu berniat mau bertemu. Saya berniat akan minta maaf yang itu gak usah lewat. Nanti kelihatan kita tidak ada kesungguhan. Saya akan kumpulkan uang, kita melakukan keluarga, kita beli tiket, rapid test, kita berangkat ke Jawa Timur. Jawa Tengah. Eh, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Saya berniat akan mencinta maaf dengan cinta dalam melua itu. Saya berniat akan mencinta maaf dengan cinta dalam melua itu. Dan Habib Lutfi itu memang sama saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu gak benci sama beliau. Saya pun gak membenci beliau dan gak punya masalah sama beliau dan saya mencintai beliau. Cuma balasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang. Dan kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya mungkin habib Lutfi itu aja. Dosa Pulga Jawa Barat berencana untuk memanggil HRS untuk dimintai keterangan soal keberadaannya dalam kerumunan masa. Dan diduga melanggar potongan sehatan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dikutuskan bahwa saya kegiatan penyidikan telah ditutupkan, disingkatkan ke penyidikan. Dengan jalan dirajut penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahukan penyidikan kepada penyidikan, selanjutnya berproses sampai dengan nantinya. Sepulangnya dari Arab Saudi, perhatian media terpusat pada risik dan juga FBI yang makin merasa bongah dan tinggi. Mereka merasa menjadi masa yang paling berakhlak, hingga menyerukan revolusi akhlak. Berasa memiliki negara sendiri, hingga berani menghadang aparat polisi. Hingga akhirnya mereka kalah dan menyerah. Masih dengan gaya angkuh, sang pik imam menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Dengan membawa narasi bahwa selama ini ia tidak kabur. Hmm, sembunyi maksudnya. Geram dengan aksi asal dari Rizik dan FBI, Nikita Mirzani pun tak kuasa untuk tidak berkomentar. Kemudian ia menyebut-nyebut tukang obat. Hingga terjadilah perseturuan antara Nikita Mirzani, Maher Atwai Libi dan juga Rizik Sihal. Peristiwa ini bermula saat Nikita membuat video di Instagram story dan mengeluhkan ramainya orang yang menjemput ke pulangan Rizik Sihal. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, menjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Saya Maher Atwai Libi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina menyudutkan dan merendahkan imam besar kami, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussain Sihal dengan sebutan tukang obat. Hei Maher, ingat ya, aku kasih tau sama kau, siapa yang ngangkat si Rizik itu jadi imam besar umat Islam. Rizik siap itu hanya menjadi imam besar bagi kadrun. Kepadamu hei, saya himbau. Satu kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka. Saya Maher Atwai Libi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main, kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami-kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejelur dengan Maher Atwai Libi, Rizik nampaknya marah hingga menyebut kata lontek dalam ceramahnya di acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan juga pernikahan putrinya beberapa pekan kemarin. Ceramah Rizik tersebut disambut Riu hadirin. Dia mengaku katanya tidak marah, banyak orang berkurungun saat menyebutnya dikritik. Lalu Rizik menyinggung soal polisi menjaga rumah yang disebutnya lontek itu. Akibat itu, narasi Nikita Mirzani versus FPI jadi berkembang luas di media sosial. Masa yang pro-FPI mengecam pernyataan Nikita Mirzani. Sedangkan masyarakat yang muak dengan sepak terjang FPI mendukung Nikita Mirzani. Bahkan beberapa netizen ikut menguliti rekam jejak Maher Atwai Libi. Hingga ditemukanlah sebuah cuitan yang melanggar undang-undang ITE dan menghantarkannya ke dalam penjara. Pertama saya akan meminta maaf kepada Habib Lutfi dan saya akan ingin cintaan beliau. Karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama dan beliau menjuri yatim tadi. Kami termasuk orang-orang muhaib jinlah, orang-orang yang mencintai kabaib. Ke pihak penyidik dan pihak kepolisian bahwa demi Allah tidak ada niat menghina Habib Lutfi. Karena saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Habib Lutfi. Tidak ada masalah, tidak ada terlibat konflik. Dan beliau saya tahu ulama besar. Habib Lutfi bin Yahya itu ulama besar, ulama yang nasional, yang dihormati. Tabu berapa lama, Rizik Sihab juga ditetapkan sebagai tersangka. Usai drama kabur-kaburannya tamat setelah penampang awalnya dewas di bukuk polisi. Rizik akhirnya menyerahkan diri dan mendatangi Polda Metro Jaya soal kasus kerumunan di acara pernikahan putrinya dan juga peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Nikita Amirzani menanggapi penetapan status Rizik Sihab menjadi tersangka dalam kasus kerumunan masal di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Nikita Amirzani menanggapi penetapan status Rizik Sihab menjadi tersangka dalam kasus kerumunan masal di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Nikita mengucapkan rasa syukur atas penetapan tersebut. Bibi sudah jadi tersangka. Wow, amazing! Alhamdulillah kalau memang begitu. Ujar Nikita Amirzani dalam Instagram Live. Ibu tiga anak itu menduga, Rizik Sihab akan ditahan karena salah satu pasal yang disangkakan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, yaitu pasal 216 dan pasal 160 KUHT tentang penghasutan, yang ancaman hukumannya sekitar 6 tahun penjara. Jika benar Rizik akan langsung di penjara usai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, Nikita Amirzani menganggap hal ini akan menjadi ajang reuni antara Maher Atwai Libi dengan Rizik Sihab di dalam tahanan. Berarti nanti mereka bisa reunian dong di dalam penjara. Kebetulan kan satu sudah masuk tuh. Tutur Nikita Amirzani lebih lanjut. Ia, keduanya kini mendekam di penjara, hanya karena berurusan dengan seorang cenda. Rizik dan Maher kena karma, hanya karena menyinggol seorang Nikita. Sampai jumpa di video selanjutnya.